Indonesia ini kalau saya perhatikan, tidak ada yang sampai gancah internasional kecuali dua. Pertama bulu tangkis, yang kedua ulama. Dulu Mekah, Ka'bah itu, Mekah itu, ulamanya penuh dengan orang Indonesia. Oh, jangan ngeremek Nokia Indonesia. Ulama Indonesia dulu tuh, mulai dari Sheikh Yasin Al-Fadhani, Umpadang, Al-Fadhani, Umpadang. Gelarnya musnidul alam, yang pegang sanat hadis seluruh dunia. Wong sandunya, takon hadis, minta sanatnya kepada beliau. Termasuk Sayyid Muhammad bin Alwiyal Maliki, ngambil hadis dari beliau. Termasuk guru saya, Habib Umar, ngambil hadis dari beliau. Wong Indonesia, Wong Fadhani, tapi sudah tinggal di Mekah, mungkin di sana. Belum lagi, Ya'i Ehsan, Jampes, Kediri. Belum ada orang yang ngarang kitab sebaik beliau mensarahkan kitabnya Minhajul Abidin mili Imam Al-Qazani. Sampai kitab itu pernah dilombakan di Al-Azhar, dan kitab itu menang. Kau cukup si beliannya gak usah nyarah, no cukup iki-ki-ki Ehsan. Iki wong ke diri, ya, diri. Loh, sampai kancah internasional, loh. As, harangkat tangan, ya. Al-Habib, Muhammad Abil Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad. Bilfegi, Darul Hadis. Profesor, dokter. Dokternya ngambil dari Mesir, dan beliau belum pernah ke Mesir. Tesisnya ditulis, disampaikan uang Indonesia. Gak percaya, ya. Apal ratusan ribu hadis. Orang Indonesia. Belum lagi, As-Syeh Ab-Tirmisi, yang ngarang kitab Mauhibah Dilfadol. Syarahnya kitab Minhajul Qawim. Kitab aslinya Mukaddimahadromiyah, disarahkan Ibn Hajar Al-Haytami, namanya Minhajul Qawim. Dihasyahkan. Empat Mujallat, namanya Mauhibah Dilfadol. Yang ngarang dulu, zaman saya ngaji di Hadromut, kata guru saya, ketika beliau nyebut namanya Hasyah Tirmisi. Saya tanya, Tirmisi itu di mana? Saya nggak tahu. Kata beliau, saya juga nggak tahu. Mungkin di Bukhoro sana, loh. Tempatnya Imam Bukhori. Dikira orang dari Rusia. Setelah saya tarik, Bukhori termas pacitan. Masya Allah. Dan kitabnya mumpuni. Belum lagi, Yainawawi, Aljawi, Al Banten, orang Banten. Ya, ngarang kitab, berpuluh-puluh kitab. Masya Allah. Ini, ulama Indonesia itu dulu sampai di sana. Ilmunya manfaat sampai sekarang.